Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di maksimojek online channel Di channel ngebahas putar maksim driver Dan juga maksim penumpang Nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang Akun maksim non prioritas versus akun maksim prioritas Nah ada yang bilang kalau akun maksim non prioritas itu sepi ya Sedangkan akun maksim non prioritas Akun maksim prioritas tentunya Gak sepi atau ya bisa dikatakan gacor kayak gitu ya Nah ini seperti yang ditanyakan ya Oleh salah satu sahabat kita Dari Yoga Buhang ya Dia nanya seperti ini teman-teman Bang apa betul kalau akun belum prioritas orderan sepi Lebih rame yang akun sudah prioritas Oke teman-teman untuk mengetahui jawabannya Langsung aja ya saya akan buka Aplikasi maksim driver atau text drivernya Biar nanti lebih enak Dalam menjelaskan pertanyaan tadi Kayak gitu ya Nah disini kita sudah masuk di aplikasi maksim drivernya teman-teman Kita bisa lihat disini untuk pantauan Dan orderan ya saat ini ada 5 yang paling dekat ya Ini ada orderan fiktif ya teman-teman ya Orderan delivery dari Indomaret ke Polsek ke Daton Ini emang kalau orderan-orderan seperti ini Kalau yang dia sudah paham ya sudah ngerti Insya Allah gak bakalan diambil Tapi kalau yang driver baru Itu diambil teman-teman biasanya Nah disini juga ada orderan fiktif lagi nih Nah ini dia ngasih tahu ya Ngasih tahu kalau ada orderan di Indomaret itu jangan diambil ya Karena itu merupakan bentuk penipuan ya Jadi ngasih tahu ini nih Ini kan penipuan ya Nah itu sudah tahu dia Tapi kalau driver baru memang Ya namanya driver baru ya Belum banyak tahunya Masih pemula jadinya bisa aja diambil Oke kita fokus lagi ke pembahasan tentang Maksim non-prioritas versus prioritas Disini karena kebetulan akun saya sudah prioritas teman-teman ya Nah disini jawabannya Mengenai akun maksim non-prioritas yang dia itu sepi gitu ya Kalau prioritas dia lebih mudah dapat orderan Jawabannya benar ya teman-teman ya Jadi memang kalau akun maksim prioritas ini Dia akan lebih dimudahkan dalam pembagian order Nah cuman bisa juga akun maksim prioritas itu sepi juga bisa ya Kalau misalkan akun maksim prioritas berada di daerah yang memang dia pengguna maksimnya itu masih sepi gitu Jadinya ya sepi juga dapatnya Tapi kalau misalkan emang daerahnya rame ya tetap dapat banyak Terus kalau misalnya akun maksim yang non-prioritas ya atau terhubung ya statusnya disini Nah ini kalau terhubung berarti non-prioritas Itu juga gak selamanya sepi ya Masih bisa juga untuk gacor dan mendapatkan banyak orderan Dengan catatan berada di daerah yang memang dia ramai ya orderannya Contoh nih Ini ada orderan ya seperti ini Terus kita ambil nih orderannya Nah nanti ketika kita ambil orderan ini Terus kita Anter ya Ya itu bisa aja Non-prioritas pun berpeluang untuk bisa Mendapatkan orderan ini Kalau mau ngambil tinggal klik minta order Kayak gitu teman-teman Nah itu ya jawabannya Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh